Tim Panahan Provinsi Jambi menargetkan medali emas pada pekan olahraga nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, ayo kita ikuti liputannya. Untuk mengejar target medali emas pada pekan olahraga nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat 2016 mendatang, Tim Panahan Provinsi Jambi memperlakukan sistem promosi dan dekredasi. Pelatih Panahan Jambi Nuriaman menjelaskan, untuk bisa tampil pada pekan olahraga nasional, para atlet harus mengikuti prapon dan mendapatkan limit skor yang ditentukan. Skor yang diperoleh para atlet juga akan menentukan berapa jatah tiket yang didapatkan tim Panahan Jambi, agar bisa berlaga di prapon dan pon mendatang. Kita persiapan untuk praponnya. Persiapan untuk prapon. Berarti akan ada seleksi juga untuk prapon ya. Terus Jambi kira-kira mengirim berapa atlet? Kalau bisa, kita sebanyak-banyaknya karena untuk mencari tiket. Karena di pon itu mencari tiket. Kalau kita mengirim banyak, berarti pulang tiket untuk lolos kita lebih banyak. Terus berapa cabang yang akan dilombakan nanti? Atau Jambi ikut berapa nomor waktu pas di pon nanti? Kalau untuk nomor, sementara ini kita persiapkan dua nomor, standar boh dan rekep atau pita. Itu untuk kelas satunya lagi kita belum punya alat. Ukurannya skor, nilai. Ada limitnya kita. Misalnya untuk prapon minimal 8,5 atau 900 ini kan. Kalau tidak sampai limit itu, berarti tidak mereka tidak ikut. Itu salah satu. Mungkin tinggal, karena ini kan tiket. Nilai kadang disini bagus, kadang tidak lolos satu orang. Lebih enak kita mengirim banyak, tapi kayak gitu. Akankah tim panahan Provinsi Jambi mampu meraih target medali emas yang dibebankan pada pekan olahraga nasional ke-19 di Jawa Barat tahun 2016? Dari kota Jambi, Adahari Kurniawan, Rendra Hardiansyah melaporkan.